Gubernur Ansar Ahmad meresmikan pengeperasian saluran kabel laut tegangan menengah 20 kV di Pulau-Buluh Kota Batam. Saluran kabel laut tegangan menengah 20 kV ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi Kepri dengan PT. PLN Persero dalam upaya mensukseskan program Kepri Terang. Secara fisik program ini dibangun oleh PT. PLN dengan menggelar kabel laut dari Sagulung Pulau Batam ke Pulau-Buluh Kelurahan Pulau-Buluh Kecamatan Bulang yang daya listriknya bersumber dari PT. PLN Batam. Dengan beroperasinya kabel laut ini ke depan listrik di pulau ini menyala 24 jam. Pelan-pelan semua pulau di Kepri diterangi dengan listrik PLN. Dengan tersambungnya kabel laut ini maka kondisi sistem listrikan di Pulau-Bulu daya terpasang sebesar 360 kV. Dengan daya mampu 220 kV dan beban puncak 204 kV. Bersama seluruh masyarakat hadir di sini untuk mengonsing dimulainya penggunaan listrik PLN 24 jam dengan sambungan kabel bawah laut dari Sagulung menuju Pulau-Buluh dengan kekuatan 20 kV. Ini adalah satu usaha dan bentuk pemerataan pembangunan di bidang penyediaan energi listrik. Kami perlu mengapresiasi kebijakan PLN yang pro rakyat ini dan tentunya atas restu Bapak Presiden kita. Dan kita berharap Kepri yang saat ini tingkat elektrifikasinya saya kira sudah mencapai hampir 97 persen akan kita lanjutkan nanti sampai seluruh pulau-pulau di Kepri ini semua bisa berlistrik PLN. Selain itu pengadaan dan pemasangan genset serta jaringan listrik di daerah 3T yakni tertinggal terdepan dan terluar di 6 pulau dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 496 rumah tangga. Kemudian pengadaan dan pemasangan solar home system atau SHS di 4 pulau dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 64 rumah tangga. Selanjutnya revitalisasi, JTM dan JTR di kawasan cakar budaya dan kota tua serta penerangan jalan umum. General Manager PT PLN berseru UID Riau dan Kepri Agung Murdivi mengatakan bahwa mewujudkan layanan listrik 24 jam di pulau-pulau ini bukan hal yang mudah. Apalagi melalui kabel bawah laut. Oleh sebab itu setelah persenganan ini Agung meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga semua aset PLN yang ada. Turut hadir, Wakil Ketua Satu DPRD Kepri, Rizky Faisal dan anggota DPRD Kepri, Ririn Warsiti. Dari Batam, Tim Liputan AINews melaporkan. Dari Batam, Tim Liputan AINews melaporkan.